Intro Para pembalap Moto2, Moto3 hingga MotoGP telah sampai di Lombok Sebelum balapan dimulai, para pembalap tersebut menikmati keindahan Mandalika Lombok Ada beberapa foto yang menunjukkan para pembalap sedang asyik menikmati pantai Hingga ada yang bermain sepak bola di pantai Jalan balapan di Mandalika, pembalap MotoGP Remy Garner langsung mengunjungi salah satu pantai di Lombok Karena itu, ia tidak ikut serta dalam parade MotoGP besok hari Rabu 16 Maret 2022 Meski tak mengikuti agenda parade seperti belasan rider MotoGP lainnya Garner terlihat asyik menikmati sunset di salah satu pantai di Lombok Sejak kedatangannya di Indonesia, pembalap Ruki itu langsung menunjukkan kegagumannya dengan Lombok Loving this place, mencintai tempat ini Tulisnya dalam postingan Instagram storynya Kemudian, ada juga pembalap Moto3 Red Bull KTM Jaume Masya Vargas Yang sedang asyik menikmati es kelapa muda sambil menikmati pemandangan pantai Dalam postingan Instagramnya, ada beberapa foto yang menunjukkan bahwa Pembalap Moto3 tersebut sedang berendam di kolam dengan pemandangan pantai sambil membawa kelapa muda Ada juga foto ada anak kecil yang jualan gelang di sekitar pantai Mandalika Yang kemudian diajak selfie pembalap tersebut Kemudian pembalap tersebut juga nampak sedang memanggil-manggil monyet di sekitaran Bukit Mandalika Bersama warga lokal Setelah monyet tersebut turun, dengan bahagia pembalap Red Bull KTM itu pun langsung memberinya kacang Ivan Ortola, pembalap Moto3 MTA Racing Team Yang berasal dari Italia juga nampak asyik menikmati keindahan pantai Mandalika sebelum balapan dimulai Dalam postingan Instagram milik Ivan Ortola 48 Pembalap tersebut sedang berselancar di pantai Dengan bahagia dan senang, pembalap asal Italia tersebut juga menuliskan caption berselancar Jatuh cinta pada Indonesia Pabrikan Moto3 MTA Racing Team juga mengunggah beberapa video keindahan Mandalika Salah satunya video para pembalap Moto3 yang sedang asyik bermain sepak bola di pantai Di dalam video tersebut, beberapa pembalap nampak menikmati permainan sepak bola di pantai dengan bahagia sambil tertawa Kemudian ada video yang menunjukkan di daerah sekitar sirkuit Mandalika Dengan beberapa kearifan lokalnya Ada seorang bapak-bapak sedang membawa beberapa kerbau Beberapa pembalap juga mengabadikan momen tersebut dengan merekamnya Tak kalah ketinggalan, pembalap Moto2 juga ada yang menikmati indahnya pantai di Mandalika setibanya di Lombok Akun Instagram pembalap Moto2 Zonta underscore 84 Mengunggah beberapa foto dan videonya yang berada di pantai Lombok Dengan senang dan bahagia ia mengunggah foto dia dan temannya yang sedang asyik berendam di pantai Ada juga video mereka juga asyik menikmati keindahan pantai sambil menaiki kapal nelayan dan berkeliling pantai sambil bersantai Balapan di Mandalika memang sekaligus liburan Mungkin itu yang dirasakan beberapa pembalap sebelum gelaran MotoGP dimulai Namun aksi para pembalap tersebut juga membuat warga lokal senang Pasalnya warga lokal juga mendapat keuntungan dengan adanya event MotoGP di Mandalika